Intro Halo Sobat Media Komsos, saya Metik Mentot kembali hadir dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini saya tidak sendiri, ada Freddy yang akan menemani. Ya Metik dan Sobat Media Komsos, saya Freddy Judin. Kami sedang berada di Hotel Sylvia Labuan Bajo, tempat berlangsungnya kegiatan pelatihan untuk para pelatih atau Training of Trainers, TOT, tentang tata kelola pelayanan sosial gereja dengan berbasiskan aset atau potensi. Dalam bahasa Inggrisnya ini disebut Asset Based Community Development atau disingkat ABCD. TOT diselenggarakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, dalam hal ini Karitas Indonesia atau CARINA, dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi atau PSE-KWI dalam kerjasama dengan Karitas Australia. Kegiatan di Labuan Bajo dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 13 Maret 2022, yang dihadiri oleh 30 peserta, yaitu utusan Komisi Pengembangan Sosial, PSE, Lembaga Karitas, dan Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau SGPP dan GPIC dari 8 keuskupan di wilayah Regio Nusa Tenggara. Nah, Sobat Media Komsos, dalam program Bincang-Bincang Pastoral kali ini, kami akan menghadirkan kutipan-kutipan penting dari sambutan-sambutan pada pembukaan TOT. Antara lain, kutbah dari Romo Fikjen Keuskupan Druteng, sambutan koordinator PSE Regio Nusra, sambutan Direktur Karina, dan sambutan dari Sekretaris Eksekutif Komisi PSE KWI. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Fikjen Keuskupan Druteng Romo Alphonse Segar setelah Misa bersama pada Kamis 10 Maret 2022. Dalam kotbannya, Romo Alphonse menyatakan, pentingnya keterbukaan hati dan pikiran bagi setiap agen pastoral terhadap hal-hal baik dan baru untuk karyanya. Semangat keterbukaan itu pula yang digalakan selama masa tobat prapaska yang membantu pembaruan diri setiap orang bereman. Berikut kutipannya. Ketua suatu proses perubatan, suatu proses perubahan dalam cara pendekatan kita. Pendekatan pelayanan kita kiranya sungguh tertumpu pada kuatan, kemampuan, ruang bakat dan ahlian lokal yang ada pada wilayah pelayanan kita masing-masing. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi selangat penting. Karena itu penting, maka selangat diharapkan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan sebaik mungkin agar tujuan perliatan ini bisa tercapai. Selanjutnya, Koordinator Komisi PSE Regio Nusa Tenggara, Romo Nuswelan, menjelaskan kegiatan ini sudah direncanakan sejak lama dengan melibatkan para kader komisi-komisi yang bergerak dalam rumpun kemasyarakatan. Ia berharap para peserta mampu belajar dan kemudian menjadi pengajar bagi rekan-rekan agen pastoral di kuskupan masing-masing. Berikut penggalan sambutannya. Memang di awal rencana ini ada sekian banyak hal yang kita alami. Situasi COVID yang menimpa bukan saja di kontes wilayah di Juru Nusa, tetapi dalam skala nasional dan bangunan dunia, sedikitnya menghambat sekian banyak kegiatan-kegiatan kita. Kita dipuji syukur bahwa dari situasi ini dia perlahan-lahan semakin berkurang, sehingga rencana penumpahan kita di Komisi Pembangunan Sejauh Ekonomi Tenggara Regio tidak terlaksana selama 3 tahun. Kenapa kegiatan ini dilakukan dalam kerjasama dengan beberapa komisi? Kalau kita lihat baik-baik, maka sesungguhnya Komisi Pembangunan Sejauh Ekonomi berada dalam satu rumpun yang disebut dengan rumpun kemasyarakatan, di sana ada KTP, di sana ada SDPP, dan tentu kalinan juga ada di sana, maka coba membangun kolaborasi ini dengan komisi-komisi yang ada untuk coba membangun sebuah strategi dalam kaitan dengan pengembangan komunitas ini. Saya pikir ini adalah hal yang baik yang perlu kita mulai, sehingga mengembangkan penguatan kapasitas untuk level kita sungguh terjadi dan seperti yang kita baca dalam motor, dari sini kemudian kita kembangkan di kusupan kita masing-masing. Sobat Media Komsos, Sekretaris Eksekutif Komisi PSE KWI Romoewal dalam sambutannya berharap agar para agen pastoral senantiasa meningkatkan kemampuan berpastoral seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pelayanan semakin profesional dan banyak orang mendapat berkat. Mencoba, belajar bersama, meningkatkan kapasitas kita supaya kita semakin dapat melayani umat kita yang sama itu dengan lebih baik, bahkan dalam hati itu tentu sangat profesional. Dengan semakin banyak orang dapat mengalami keselamatan yang sudah diberikan oleh alat kepada semua orang itu melalui kita. Karena itu memang nanti dari pelatihan yang sudah dilaksanakan di sini, kita bisa menjadi kader pelatih-pelatih, harapan saya bukan hanya untuk kita sendiri di region-region kusupan yang masing-masing, tapi nasional. Direktur Karitas Nasional, Karina Romo Fredi Rantetaru, menjelaskan metode ABCD ini sedang dikembangkan di beberapa keuskupan. Menurut dia yang menjadi narasumber pelatihan kegiatan ini, metode ABCD ini akan melengkapi apa yang sudah dijalankan oleh para agen pastoral selama ini dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Dan pelatihan ABCD ini sebenarnya Romo Nus bukan yang pertama di sini, karena sudah dipraktekan di Kalimantan Barat, khusus untuk tiga keuskupan, Pontianak, Ketapang, dan Sintang. Dan ada peserta dari Atambuwa. Karitas Indonesia telah menemani keuskupan Atambuwa mempraktekkan satu program, satu proyek untuk sebuah komunitas perempuan kepala rumah tangga dan masyarakat dengan metode ABCD ini dan sudah memasuki persiapan tahun kedua. Dan dari pengalaman kami, kami sangat apresiasi dengan metode ini. Sebenarnya sudah lama dipraktekkan di masyarakat, cuma memang bersama Karitas Australia, kita yakin bahwa ini sangat membantu. Dan dalam implementasi kami sendiri mengalami pengalaman bahwa jauh lebih menarik dan kuat kalau metode ini tentu disandingkan dari metode-metode yang sudah ada. Bukan menggantikan metode yang sudah ada, tapi disandingkan. Saya terlibat di PSE dari tahun 2006 sampai sekarang, dan menurut saya sebenarnya dari praktek nyata kita ini sudah kita praktekkan sebagian, tinggal kita bingkai dan kita lihat prosesnya supaya lebih enak dan lebih mudah diaplikasikan di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan kita ini sebenarnya kegiatan belajar bersama. Teman-teman yang dari Karitas Indonesia bersama Karitas Australia adalah sahabat atau teman belajar bersama. Sobat media Komsos, kegiatan pelatihan berlangsung 9 sampai 13 Maret nanti. Kita berharap semua berjalan dengan lancar. Dan tentunya para peserta dapat menimba banyak pelajaran, kemudian nanti menjadi pelatih juga bagi kader lain. di keuskupan masing-masing. Demikianlah Bincang-Bincang Pastoral kali ini. Saya Metik Mentot, undur diri. Dan saya Freddy, juga undur diri. Sampai jumpa pada Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.